dan di dalam buku ini juga dikutip sederetan nama perempuan pemuas nafsu seksual Rasulullah dan lebih lanjut lagi dikatakan Rasulullah itu memperkosa gadis di bawah umur lebih lanjut lagi dikatakan agama Islam adalah agama biadab dan agama yang berbar dan umat Islam adalah umat biadab dan berbar ini adalah isi buku daripada Islamic Invision karya Robert Murray buku ini menyebabkan saya merasa berkewajiban untuk menjawab sebab buku ini kalau tidak dihentikan akan memakan korban yang cukup banyak umat Islam yang tidak paham tentang Islam akan dimurtadkan dan juga akan terjadi kesalahpahaman yang jauh lebih dalam itu sebabnya maka saya menulis sebuah buku yang berjudul Islam Dihujat ini untuk menjawab bukunya Robert Murray dengan judul tadi dan buku ini usianya baru meluncur 10 hari ini sangat manfaat dan memang buku ini sangat ditunggu-tunggu oleh MUI maupun juga Departemen Agama dan seluruh tokoh-tokoh kita buku ini insya Allah akan sangat memanfaat banyak sekali tuduhan Robert Murray yang kita umat Islam tidak pernah berpikir bahwa akan ada tuduhan seperti itu contohnya termasuk antara lain Robert Murray menyatakan Rasulullah SAW ketika akan meninggal panas atau demam tinggi nah kemudian Robert Murray dengan liciknya dia memberikan berbagai berbagai argumentasi yang menyatakan saat itu sebetulnya demamnya Rasulullah itu disebabkan Rasulullah dan Rasulullah diracun oleh orang perempuan jadi meninggalnya Rasulullah itu karena diracun perempuan ini mereka ingin membuat persamaan bahwa Yesus mati dibunuh versi mereka disini mereka juga ingin membuat sama bahwa Rasulullah pun dibunuh oleh perempuan kalau Yesus matinya dibunuh terhormat mikir mereka kalau Rasulullah matinya adalah tercelah karena dibunuh perempuan jadi akal-akal mereka yang sangat picik dan sangat licik buku ini diantara bapak dan ibu ada yang menginginkan karena demikian banyak yang pesan ini bisa diambil didapatkan di kerinci 10 nomor 3 majestik depannya masjid Al-Ihsan barangkali secara kolektif saja demikian pula untuk mengupas atau menguat tentang Natal tadi yang sangat menyesatkan kita umat Islam terutama dari golongan muda maka saya juga mengarang buku yang berjudul perayaan Natal 25 Desember antara dogma dan toleransi buku ini sangat manfaat dan Alhamdulillah kebesaran Allah keagungan Allah semata buku ini Alhamdulillah sudah cukup banyak menghantar orang Kristen menjadi Islam mereka setelah baca buku ini mereka menjadi sangat ragu terguncang maka kemudian bertanya-tanya agama yang hak itu yang mana akhirnya mereka pun mengucapkan dua kalimat sahadat saya sangat menghancurkan ibu dan bapak buku ini ganti cetaknya hanya 7500 jadi berdakwah hanya dengan modal 7500 rupiah jadi insya Allah sesekali barangkali cetaknya bakso di luar Ramadan digantikan dengan ini ini akan sangat manfaat silakan juga dihadiahkan kepada mereka-mereka yang sangat membutuhkan ini merupakan cara dakwah kita ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah pemurtatan dan kristianisasi di Indonesia berjalan dengan sangat marah karena itu sudah merupakan program dunia dan itu bisa dilihat antara lain di majalah Times yang terbit Juni 2003 Times yang ini di Indonesia hanya beredar beberapa hari dan setelah itu hilang dari beredaran kenapa? karena Times yang ini mengungkap tentang program kristianisasi dunia dan kemudian diterjemahkan beberapa artikel disini oleh harian republika termasuk diantaranya menguak bahwa George W. Bush dan Tony Blair adalah dari kelompok Kristen yang radikal yaitu dari sekter evangelis sekter yang sangat benci dengan Islam dan kemudian juga dimuat tentang tentang peta kristianisasi dunia dimana Indonesia tanah air kita sudah masuk dalam peta itu dengan warna yang sama dengan negara Filipin yang negara Filipin adalah negara katolik Indonesia warnanya sama dengan Filipin mengapa orang Kristen mengkristankan kita umat Islam? ini yang seringkali tidak diketahui oleh kita kita umat Islam seringkali apa namanya beranggapan bahwa orang lain sama dengan kita kita seringkali juga mengukur orang lain dengan ukuran diri kita kalau kita senang makan sate kita anggap semua orang juga senang makan sate padahal tidak demikian kita mempunyai kitab suci Al-Quran yang hak kita pikir mereka juga punya kitab yang hak di dalam ayat Al-Quran ada rambu-rambu tentang dakwah antara lain yang senantiasa kita pakai rambu-rambunya la ikroha fitid tidak ada paksaan dalam beragama Islam itu rambu-rambu dakwah kita kita pikir agama yang lain juga punya ayat seperti ini antar umat beragama maka ayat Allah yang mengatur adalah lakum dinukum waliyadin kita pikir mereka juga punya konsep toleransi yang sama dengan kita kenyataannya tidak demikian saya yang menekuni bidang perbandingan agama dan memperajari kristologi sangat-sangat tahu bahwa kedua ayat itu hanya ada di dalam kitab suci Al-Quran dan tidak ada pada semua kitab yang lain yang ada pada bibel ayatnya bunyinya carilah domba tersesat kabarkanlah injil ke seluruh penjuru dunia dan jadikan seluruh penjuru dunia sebagai muridku jadi ayat ini kedudukannya sebagai ayat perintah hukumnya wajib apa maksudnya ayat perintah dan hukumnya wajib? seperti kita umat Islam oleh Allah diberi kewajiban menegakkan sholat lima waktu maka kalau ada umat Islam sekian tahun dia tidak sholat belum keburu sholat dia dijemput pulang oleh malaikat dia masuk mana? masuk surga atau masuk neraka? masuk neraka karena meninggalkan wajib sholat yang hukumnya wajib demikian pula orang Kristen apabila seumur-umurnya dia tidak mampu menghasilkan domba tersesat maka kalau mati dia pun masuk neraka nah ini yang saya mengharap bapak dan ibu saat ini sudah mulai paham itulah sebabnya Kristenisasi itu terjadi di mana-mana sepanjang ada orang Kristen disitu pun masih terjadi Kristenisasi dan itu sebabnya Allah pun maaf antara lain itu sebabnya Allah pun berfirman untuk mengingatkan kita umat Islam yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 walantardo ankal yahudu walanasoro hatta tatabi amila tahum al-ayat tidak akan berhenti-berhentinya Yahudi dan Kristen mempengaruhi kamu sampai kamu yang Islam masuk dalam milah mereka milah itu bisa diartikan agama bisa diartikan pola pikir bisa juga diartikan dengan budaya artinya apa? ayat Allah ini memberikan peringatan pada kita bahwa orang Kristen itu sampai kapanpun akan berjuang untuk memurtadkan kita umat Islam dengan berbagai macam cara di Indonesia kalau mereka masuk dalam suatu komunitas di mana umat Islam butuh bantuan sosial maka mereka disitu bagi sembaku pakaian bekas, obat-obatan biasiswa, hitanan masal gratis tapi kalau mereka masuk dalam suatu komunitas di mana umat Islamnya tidak butuh bantuan sosial maka mereka mengatakan biar saja KTP-nya tetap Islam biar saja identitasnya tetap Islam yang penting pikirannya diubah sama menjadi pikiran Yahudi atau Kristen minimal sekuler minimal mengatakan semua agama sama contohnya begitu kalau mereka kemudian mengerjakan tentang pengubahan pola pikir itu pun bisa kita lihat dari peristiwa Sistiknas kemarin ada apanya dengan Sistiknas kemarin mengapa Kristen menolak Sistiknas ini terungkap dari sebuah majalah yang antara lain yang terbit di Amerika majalah 4 Jun Juni Juli 2001 jadi Juli 2001 yang lalu majalah 4 Jun sudah mengingatkan kita umat Islam cover depan majalah itu adalah James Riyati titelnya James Riyati The Most Dangerous Man to Muslim Apa bahayanya James?